Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke-18 Pada bab ke-18 ini Imam Bukhari menuliskan Bapu Naktilya Daini Minah Agus Limanir Jalanatir Mengipaskan air mandi junub dengan kedua tangan Kaum muslimin rahimah kumulah Maksudnya begini Ketika kita habis mandi Tubuh kita ini kan basah oleh air ya Pilihannya dua Membiarkan air tetap seperti apa adanya Lalu yang kedua Mengeringkan air dari tubuh kita Nah Maka disini Pilihan salah satu pilihan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Adalah mengeringkan air Nah Mengeringkan airnya itu ada dengan dua cara Pertama Menggunakan handu Yang kedua Menggunakan tangan Nah Pada bab ini kebetulan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Atau yang dituliskan oleh Imam Bukhari itu Membersihkan air sisa mandi junub dengan menggunakan tangan Maksudnya setelah mandi selesai Nah ini Rambutnya Ditekel atau bagaimana supaya airnya berkurang Nah Kira-kira begitu ya Enggak pakai handuk Jelas ya Kalau yang pakai handuk nanti mungkin ada di hadis lain Saya kira cukup jelas kalau soalannya Sekarang mari kita bacakan hadisnya Hadis nomor 276 Hadasana abdan Kola akhbarona abu hamzah Kola sami'atul ahmas Ngan salim Ngan kuret Ngan ibni abbas Kola Kola jmaimunah Wata'atulin nabi Sallallahu alaihi wasallam Ghuslan Pasatartuhu Bisawbin Wasobba Ala yadaihi Fawasarahumma Suma sobba Biya milihi Ala shimalihi Fawasarah Farjau Terima kasih Nah ini dari lainnya ya, dikasih handuk kecil, tidak mau, dan dia membersihkan dengan kedua tangannya. Abdan meriahkan kepada kami, ia berkata, Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Al-A'amasi meriahkan dari Salim, dari Kureb, dari Ibnu Abbas, ia berkata. Maimunah berkata, aku pernah menyiapkan air mandi untuk Nabi SAW, lalu aku menutupi beliau dengan kain, beliau menuangkan air ke kedua tangannya lalu mencucinya, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu beliau mencuci kemaruannya, lalu beliau menepukkan tangan ke lantai, lalu mengusapnya. Kemudian beliau mencucinya, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke darah hidung, lalu beliau memasuk wajah dan kedua tangannya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya, lalu beliau mengguyur air ke seluruh tubuhnya, kemudian beliau menyingkir, lalu mencuci kedua kalinya, lalu aku memberikan pakaian, itu handuk kecil, kepada beliau, tetapi beliau tidak mengambilnya. Nah, beliau berlalu sambil mengibaskan kedua tangannya, nah disini Rasulullah diberi pakaian atau handuk kecil, tapi Rasulullah tidak mengambilnya, dan memilih membersihkan bekas mandinya itu dengan kedua tangannya. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqobbal minna, innaka anta sami'un alim, watub alayna, innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astagfiruka wa adubu ilaih, walhafaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabarakatuh. selamat menikmati. Beliau berita terkasih kamu berada di sujaap rata.